Pemerintah ngatur penggunaan speaker luar, toa, malah dianggap benci masjid, dianggap benci Islam. Tak kasih tau kali panjendengan. Nang Arab Saudi, speaker luar hanya boleh untuk adhan. Mesir, hanya boleh untuk adhan. Malaysia, speaker luar hanya boleh untuk adhan. Nang Indonesia, tak ada arusan semalam suntu. Pakai speaker luar. Kita rasa itu benar. Ketika pemerintah menghimbau, mbak, ya oh. Kalau mau tak ada arusan, pakai speaker dalam saja sound system, jangan pakai luar. Oh, pemerintah anti-Islam. Apa-apaan, Pak. Makanya yang ngomong begitu itu keciren. Kopinya kurang kental. Kok saya dikasih teh sih? Bukan kopi ya. Pak Babin pengen kopi lah padahal sebenarnya. Kopinya kurang kental. Mainnya kurang jauh. Coba Bapak Ibu, sekali-kali punya duit, kalau umroh atau haji keliling Nang Mekah. Azan, cuman untuk azan, speaker itu. Nggak boleh. Boleh buat adarusan, nggak boleh. Bahkan ceramah pun nggak boleh pakai speaker luar di Arab. Arab loh, kurang Islam apa Arab itu. 21 negara Arab. Malaysia, Brunei, Darussalam juga begitu. Dan kalau di negara Arab, volume maksimal speaker luar 85 desibel. Indonesia, Pak. Volume speaker luar aturan menteri agama 100 desibel. Mungkin orang Indonesia ini budek-budek kali ya. Orang mah 85, kita mah 100. Dan hanya di Indonesia, Pak. Dimana speaker luar boleh bukan cuman untuk azan. Tapi ada aturannya. Untuk sholat zuhur, asar, maghrib, dan isa. Speaker luar dipakai 5 menit sebelum azan. Kalau bahasa kita, Pak, buat puji-pujian gitu kan. Buat wiridan dan lain sebagainya. Untuk sholat subuh, 10 menit sebelum subuh. Hati-hati, Bapak Ibu. Tetangga masjid itu ada yang capek. Ada yang kurang tidur. Tetangga masjid itu ada yang bayi. Tetangga masjid itu ada non-muslim. Tetangga saya ya, Pak. Rumahnya dekat mushala. Tetangga saya ini. Dekat mushala. 5 rumah non-muslim dekat mushala. Itu kalau bulan Ramadhan. Dari jam 8 pagi. Sampai zuhur, emak-emak tak ada arusan. Kenceng banget lagi suaranya itu. Orang non-muslim itu gak berani, Pak. Protes. Takut ribut. Cuman bayangkan, Pak. Kalau speaker itu corongnya ke rumah mereka. Saya sudah tegur. Emak-emak itu. Bu, bu, kata saya. Bu, yau kalau mau tak ada arusan. Pakai speaker dalam, jangan luar. Apa kata mereka? Kurang semangat. Neriya ini berarti, kan? Kurang semangat. Jangan gitu, Pak. Islam itu gak boleh mendatangkan fitnah dan kezoliman kepada orang lain. Kan Nabi bersabda. Ida salla ahadukum linnas fal yukhafif. Kalau kalian menjadi imam, kata Nabi. Orang-orang jadi makmum. Solatnya ringan, kan? Bacaannya pendek, kan? Jangan panjang-panjang. Lu ngapa? Kalau jadi imam, bacaannya disunahkan pendek. Fa'inna fihimu dhu'ifah wa s-sakimah wal kabir. Karena diantara makmum. Ada orang yang lemah fisiknya. Ada yang sedang menderita sakit. Ada yang orang tua renta yang gak kuat lama berdiri. Artinya maksudnya begini. Kita boleh haplumin Allah. Tapi jangan sampai kita tekun ibadah kepada Allah. Tapi kita berbuat zolim kepada sesama kita. Itu maksudnya. Dengan amaliyah-amaliyah Ramadan juga. Tidak boleh kemudian menjadi zolim. Ini penting. Tidak boleh menjadi zolim. Terutama mengenai penggunaan lunt speaker. Lunt speaker masjid. Jangan sampai saking ngecosnya. Saking semangatnya. Saking sukanya dengan si Ramadan. Kita berlebih-lebihan. Dalam menggunakan speaker masjid. Akhirnya zolim kepada tetangga-tetangga masjid. Dewan Masjid Indonesia. DMI. Mengeluarkan surat edaran. Nomor 030.D. Garis miring 3 Romawi. Garis miring SE. Garis miring PP Strip DMI. Garis miring 2 Romawi 2023. Tanggal 5 Februari 2023. Yang ditandatangani oleh Ketua Umum DMI Yusuf Kalla. Dan Sekretaris Jenderal Imam Ad-Daru Kutni. Bunyi surat edaran itu ada 5 poin. Poin yang pertama. Agar para DKM. Ta'mir masjid. Melaksanakan bersih-bersih masjid. Bersama para jamaah. Dan mengkondisikan suasana datangnya bulan mulia Ramadan dengan khidmat. Semaraknya uhuah islamiyah. Uhuah watuniyah. Dan uhuah insaniah basyariah. Kedua. Agar masjid, mushalah, langgar, dan surau. Disemarakkan dan dimakmurkan dengan menyiapkan program tausiyah islamiyah yang menyejukkan. Maksudnya adakan kultum ceramah yang menyejukkan. Memupuk persatuan dan kesatuan umat. Bangsa dan bangsa. Sejalan dengan nama fungsional masjid. Sebagai jamiah. Yakni berarti menyatukan. Atau yang mempersatukan umat dan bangsa. Jadi masjid. Tempat kita memupuk persaudaraan. Umat dengan berbagai macam latar belakang. Dengan berbagai macam suku. Afiliasi politik. Preferensi politik. Madham. Dan berbagai macam perbedaan. Boleh masuk ke masjid dan beribadah di sana. Maka kedepankanlah persaudaraan. Himbawan yang ketiga. Agar penggunaan loudspeaker masjid. Nah ini yang penting ya. Tentang loudspeaker. Agar penggunaan loudspeaker masjid. Dengan pengaturan suara keluar. Tidak berlebihan. Indonesia itu negara yang paling tinggi. Volume keluar. Volume loudspeakernya. Negara Arab itu 85 desibel. Semua 85. Indonesia 100 desibel. Paling tinggi Indonesia itu untuk loudspeaker masjidnya. Kemudian yang berikutnya. Baik volume. Diatur tempo dan intensitasnya. Yaitu intensitasnya 5 menit sebelum adhan zuhur. Asar, maghrib, dan isah. Di 4 waktu sholat. Sebaiknya loudspeaker masjid luar. Dihidupkan 5 menit sebelum adhan. Jangan terlalu lama. Kemudian yang berikutnya. Untuk subuh. 10 menit sebelum adhan subuh. Sedangkan kegiatan lainnya. Dihimbau. Menggunakan sound system dalam masjid saja. Seperti kegiatan kultum Ramadan. Cerama. Tadarusan ya. Dihimbau pakai sound system dalam saja. Sesuai surat edaran. Menteri Agama nomor 05. Tahun 2022. Yang telah disepakati oleh Dewan Masjid Indonesia. Atau DMI. Dan Majlis Ulama Indonesia. Atau MUI. Hal ini karena mengingat intensitas suara. Loudspeaker. Masjid. Musallah, langgar, dan surau. Di bulan Ramadan ini. Akan meningkat. Lebih dari biasanya. Sedangkan mobilitas kehidupan masyarakat. Tetap menuntut kebugaran. Dan tempo istirahat yang cukup. Saya ingin menegaskan begini. Di poin ini. Ini saya ingin tegaskan. Jangan gegeran. Ada orang-orang oknum menurut saya. Yang sengaja menebar fitnah. Seakan-akan pemerintah maupun Dewan Masjid Indonesia. Menghimbau pengaturan suara loudspeaker ini. Dianggap anti-masjid. Dianggap anti-Sy'ar. Dianggap anti-Islam. Padahal sebetulnya. Yang namanya. Tawalut speaker itu kan. Gak ada zaman Nabi. Itu pun yang menemukan. Tawa pertama kali itu kan. Orang patoli. Sebetulnya kan begitu. Maka speaker itu bid'ah sebetulnya. Walaupun bid'ah hasanah. Gitu ya. Bid'ah. Jadi jangan ngotot betul juga. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau di negara Arab. Sepikir itu hanya untuk adat. Hanya untuk adat. Gak boleh buat tanda arusan. Gak boleh. Lut' speaker luar itu. Gak boleh buat ceramah. Hanya boleh untuk adat saja. Kita juga harus bijak tentunya kan. Kurang Islam apa Arab Saudi. Makanya sekali-kali keliling ya. Negara-negara Arab itu. Biar tahu. Ternyata. Cuman Indonesia yang bising banget suara speaker luar itu. Disana mah gak boleh. Makanya yang ngeramein. Yang ngeributin urusan speaker itu. Menurut saya. Kopinya kurang kental. Mana kopinya ini? Kopinya kurang kental. Mainnya kurang jauh. Kan begitu. Negara Arab aja begitu kok. Kita aja yang berlebihan sebetulnya. Yang keempat. Karena pada Ramadan ini masyarakat dan bangsa ini sudah mulai memasuki suasana demam politik menuju pemilih 2024. Maka agar gemar Ramadan dimaksimalkan untuk membangun kedamaian, ketakwaan. Sehingga semua masjid musola dan langgar. Serta surau. Agar disterilkan dari tarik menarik kepentingan politik. Ingat. Disterilkan dari tarik menarik kepentingan politik. Dan politik kepentingan. Yang justru akan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan umat dan bangsa. Persatuan dan keutuhan umat dan bangsa. Poin yang kelima. Agar BKM atau takmir masjid tetap menyampaikan pesan kuat. Agar seluruh jamaah tetap memperhatikan pola sehat dan aktivitas di masjid dan musola. Baik begini. Kita ambil pelajaran. Malaysia boleh memakai toa hanya untuk azan saja. Di Malaysia, toa luk sepikir hanya boleh untuk azan. Itu Malaysia luk. Mesir, melarang toa selama Ramadan agar ibadah lebih tenang. Itu Mesir. Kurang apa, sehnya banyak. Ada Al-Azhar di sana. Arab Saudi, hanya boleh pakai sepikir luar. Hanya boleh pakai sepikir dalam masjid. Tidak boleh pakai sepikir luar. Itu kalau di Arab Saudi. Dan untuk azan, sholat Jum'at, sholat Id, dan minta hujan saja. Boleh pakai sepikir luar. Makanya tidak ada. Di Arab itu orang ceramah pakai sepikir luar. Tidak ada. Orang ceramah, wang-wung, wang-wung. Speakernya di menara itu tidak ada. Hanya dipakai buat azan saja sepikir itu. Itu Arab luk. Jadi kalau pemerintah kita mengaturnya, bukan alergi Islam. Di negara Islam saja begitu aturannya. Kemudian yang berikutnya, India. Pengarah suara masih ilegal dipantau oleh pengadilan. Jadi kalau di India itu ditangkap gitu. Penggunaan loudspeaker yang berlebih-lebihan. Indonesia, penggunaan toa diatur kementerian agama. Tapi tidak ada sanksi bagi pelanggan. Nah Indonesia ini negara yang paling lebih dalam mengatur itu semua. Jadi jangan dibikin gegeran. Seperti orang yang suka memfitnah itu. Seakan-akan anti-Islam. Hanya di Indonesia, penggunaan loudspeaker itu tidak ada aturan. Semau-maunya, sebebas-bebasnya. Hanya Indonesia. Memang se-Indonesia ini negara paling bebas, Pak. Masjid ini saja paling bebas. Nang Arab, itu bikin masjid, itu pemerintah yang menentukan. Itu nang Arab. Makanya masjid di Arab, Pak, jauh-jauh. Satu kilo, dua kilo, tiga kilo. Sekali lagi jajal keliling nang Arab itu. Biar tahu. Di Malaysia, tiga kilo, empat kilo. Teman saya TKI di Brunei Darussalam. Kerajaan Islam. Rajanya Sultan. Syariatnya Syariat Islam. Jarak masjid ke masjid, tiga kilo, lima kilo. Jadi kalau mau Jumatan naik, bisa. Kalau nggak ada bis, jalan kaki di Brunei Darussalam itu. Itu negara Islam loh. Di semua negara itu nggak boleh bikin masjid. Kecuali atas izin pemerintah. Nah, di Indonesia, alangkah banyak masjid nggak punya IMB. Nggak punya izin mendirikan bangunan, Pak. Satu RT, dua masjid. Loh, coba lihat di sana-sana itu, Pak. Di Sukarame itu ada masjid yang jaraknya cuma 15 meter. Dua-duanya dipakai Jumatan. Dua-duanya pakai menara azan kenceng-kencengan. Yang paling nggak enak khutbah Jumat, Pak. Kenapa nggak enak? Saingan suaranya. Saya khutbah di sini teriak. Yang di sana teriak juga, Pak. Bingung makmumu yang ngedengar khutbah yang mana. Karena kenceng pakai speaker luar. Kalau di Arab, khutbah nggak boleh pakai speaker luar. Harus pakai speaker dalam. Kenceng-kencengan. Semua pakai menara. Bahkan di Jawa itu ada masjid yang cuma pisah jalan. Jalan yang cuma selebar 5 meter. Jaraknya 5 meter. Dua-duanya dipakai Jumatan. Sempat saya nanya, ngapain itu? Jumatan, ini Jumatan. Kata mereka, ini masjid NU PKB. Yang seberang masjid NU P3. Jadi sama NU-nya, Pak. Tapi beda partainya. Kalau bisa, kita besok bikin masjid NU PDI Perjuangan. Masjid NU Golkar. Masjid NU Demokrat. Segitunya. Indonesia ini terlalu bebas memang. Yang penting ada lahan. Yang penting punya duit. Kita bikin masjid. Nggak dapat izin, nggak mau. Pemerintah anti-Islam. Jumlah masjid di Indonesia ini, Bapak Ibu, terbanyak sedunia internasional. Jumlah masjidnya saja, Pak. Lapan ratus ribu masjid Indonesia ini. Belum musyola. Musyolanya tujuh ratus ribu lebih. Jadi totalannya, satu koma lima juta masjid dan musyola nang Indonesia. Terbanyak sedunia internasional. Ranking satu, kalau provinsi Jawa Barat. 60 ribu masjid lebih. Belum musyola. Dengan musyola, lebih seratus ribu. Yang ranking dua, Jawa Tengah. 50 ribu masjid lebih. Yang ranking tiga, Jawa Timur. 48 ribu masjid lebih. Yang ranking empat, Sulawesi Selatan. 14 ribu masjid lebih. Yang ranking lima, Lampung. Wuh, keren juga ya, Pak. Masuk nominasi Lampung, Pak. 12 ribu masjid lebih di Lampung ini. Keren Lampung ini. Masjid banyak, betul belum musyola. Tapi yang terpenting itu memakmurkannya. Nah, saya subang saran. Babu Rohmah ini masjidnya sudah megah dan mewah. Bayangkan. Lapunnya saja asma'uluhusnah. Mewah, megah, sumbang saran. Nggak usah dibongkar pasang lagi. Jangan gatel tangan itu, Pak. Ini mentang-mentang lantainya keramik. Nggak pura ini. Mentang-mentang lantainya keramik. Kita ganti granit nanti. Duit semua. Ini marmer ya? Bukan keramik. Udah granit, ganti marmer. Mana marmernya pengen marmer masih di haram lagi, Pak. Bumpama ya. Itu gatel. Mengapa, Bapak Ibu? Bikin fisik ini mahal. Iya, Pak. Ya. Tidak akan terjadi kiamat, kata Nabi. Sehingga manusia kerjanya cuman berlomba-lomba mempermewah masjid. Tuhan. Nabi sebel, Pak. Kalau umat ini cuman lomba-lomba mempermewah masjid. Ingat kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sesuap nasi. Yang kau masukkan ke dalam perut orang yang lapar. Itu lebih baik daripada membangun seribu masjid jamil. Selamat menikmati.